Oke, udah banyak ya? Jumat pagi calon wakil Gubernur Jakarta Rano Karno yang biasa di Sabanul ini belusukan ke Pasar Jangkrik Pisangan Baru Matraman, Jakarta Timur. Saat mendengarkan kelokasan warga dan pedagang pasar, Rano Karno mengaku kesulitan merefektualisasi Pasar Jangkrik karena lokasi yang berada di pinggir jalan dan sudah ada sejak lama. Namun Rano Karno mengerti jika para pedagang ingin memiliki pasar yang lebih nyaman di wilayah ini. Usai belusukan ke Pasar Jangkrik, Rano Karno melayani foto warga sekitar dan melanjutkan kampanye ke kawasan Halim Pangkasar, Jakarta Timur. Insya Allah hari ini kita baru dua titik nih. Insya Allah kita turun. Kebetulan nih teman-teman yang ada, Mbak Berbi sama teman-teman di sini ya mereka memfasilitasi kita berbunjung ke daerah daerah apa namanya ini? Pasar Jangkrik. Pasar Jangkrik. Nah jadi ya inilah artinya kita awal turun nanti insya Allah saya memang ini hari Jumat kita akan sholat Jumat di Masjid Lodzir. Adapun calon Gubernur Jakarta nomor 2 Dharma Pong Rekun saat belusukan ke warga kampung sumur Klender Durensawit Jakarta Timur kami sore. Dia akan membentuk tim ekonomi adab sebagai upaya mengatasi masalah kemiskinan. Tim ini akan berperan membantu warga bukan hanya sebagai lembaga penanganan ekonomi tapi juga penggerak motivasi warga. Yang saya dapat di sini keluarga itu tidak muluk-muluk hanya ingin perubahan peningkatan kehidupan yang lebih layak ya karena rata-rata di tempat ini di klender ini mereka adalah pemulung semuanya pemulung cuman mereka mengeluh hujan sedikit banjir setelah saya cek memang resapan air tidak ada terus salurannya juga tidak memadai dan kemudian kebiasaan buang sampah masih tetap jalan oleh sebab itu nanti kami akan membentuk tim ekonomi adab sekaligus menyelesaikan sampah Sementara calon Gubernur Jakarta nomor satu Ridwan Kamil ingin pengurusan perizinan usaha dilakukan secara daring melalui aplikasi Selain mempermudah para pengusaha hal ini merupakan salah satu cara mengatasi kemacetan di Jakarta dan bagian dari salah satu program Smart City Hal itu dikatakan Ridwan Kamil saat mengisi podcast di kantor Kadin DKI Jakarta Jakarta Pusat Kami Siang Nah Smart City itu kan ide teori nya digital maaf ya kalau bisa gak ketemu ngapain ketemu nah satu kalau bisa bisnisnya jalan tanpa harus bertemu fisik kenapa harus ketemu fisik bisnisnya jalan tapi kan gak bertemu fisik artinya gak ada kemacetan saya contohnya kurator IKN masih ya seminggu sekali saya rapatnya zoom saya nge-review 6 sampai 8 proyek bayangkan kalau harus ketemu muka berarti ada 8 kantor harus ke sebuah titik saya kuratornya juga dari Bandung harus ke satu titik berapa kemacetan yang ditimbulkan kan selain itu Ridwan menginginkan kawasan Sudirman Tamrin menjadi kawasan global seperti Hongkong tentunya dengan tidak melupakan budaya Betawi yang sudah ada terlikutan CNN Indonesia